Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Miring Channel Pada tahun 2017, Ustadz Basalamah mendapati seorang ekstremis bertanya padanya Si ekstremis mengatakan bahwa apa yang harus dia lakukan ketika dia harus mengikuti upacara bendera Atau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya Yang menurut dia itu berdosa Menurut dia, dia merasa bersalah dengan melakukan hal-hal itu Ya, ekstremis itu memang berpikirnya selalu seperti itu terkait dengan dosa Tapi yang lebih mengesalkannya lagi adalah bahwa Ustadz Basalamah pada waktu itu menjawab Bahwa yaudah silahkan tinggalkan saja lagu itu, silahkan gak usah mengikuti upacara bendera dan sebagainya Kejadian itu terjadi tahun 2017 Tetapi kemudian menjadi polemik saat ini ketika Ustadz Basalamah kemudian dikatai kadrun, dikatai aliran sesat dan sebagainya Sedemikian sampai Ustadz Basalamah sampai harus bikin video klarifikasi Ini baraya begini lah ya, ini iklan sedikit saja Klarifikasi itu adalah tuntutan hukum dan kewajiban agama Serta pedoman dari moral dan etika Jadi siapapun orang yang melakukan klarifikasi harus kita hormati Orang-orang Indonesia sekarang banyak diantaranya yang sedemikian bejat Sampai ketika ada orang yang melakukan klarifikasi malah dibully, malah dihujat Ya enggak gitu baraya, seharusnya klarifikasi itu harus kita hormati Karena itu adalah kewajiban hukum dan kewajiban agama juga Tetapi ya itu mah soal-hal yang lain saja, itu mah barusan iklan saja Saya ingin sampaikan baraya bahwa di channel ini saya selalu atau seringkali Mengkampanyekan kemandirian intelektual dan berpikir objektif Tetapi sangat sulit untuk mengkampanyekan hal itu Karena berpikir objektif itu menggunakan nalar, menggunakan akal Sedangkan berpikir subjektif itu menggunakan emosional Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk berpikir secara objektif Di dalam tradisi Arab itu ada yang istilahnya Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan Dalam artian, ketika kita menemukan sesuatu berpikirlah objektif Saya itu guru, dulu waktu saya kuliah Seorang dosen berkata, kalau saya harus memeriksa jawaban dari siswa-siswa Tutup nama siswa itu Kenapa? Karena membuat kita menjadi lebih objektif Kalau kita tahu namanya, biasanya kita akan menambah atau mengurangi Sesuai dengan identitas-identitas yang kita pahami dari nama itu Nah, terkait juga tentang ceramah Kalau ada orang yang ceramah, kalau bisa Tapi baraya nggak akan bisa sih itu mungkin ya Tapi kalau bisa, tutup mukanya, tutup namanya Kenapa? Karena dari situ kita bisa menjadi lebih objektif Karena kebanyakan kita itu melihat ceramah bagus atau tidak itu Dilihat dari siapa orang yang mengatakannya Padahal tuntutan agama atau tuntutan dari falsafah misalkan Itu yang seharusnya dilihat itu apa yang dikatakannya Jadi begini, saya suka dengan Ustadz Basalamah Seperti saya suka dengan Gusbaha Tetapi setiap kali saya nonton Baik dari tokoh ini maupun tokoh itu Saya selalu menemukan celah kesalahannya Saya menemukan ada kejanggalannya Tetapi walaupun saya menemukan ada kejanggalannya Saya tidak akan menghujat dia Saya temukan apa kesalahannya Toh kebaikannya jauh lebih banyak lagi Nah, coba bayangkan baraya di Indonesia itu Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit salah Dan itu dilihat dari penggolongan-penggolongan Dan identitas-identitas dirinya Misalkan, ada orang yang tidak suka sama kuraih syihab Gara-gara dia dianggap liberal Gara-gara dia dianggap syiah atau dan sebagainya Ada orang yang tidak mau melihat Ustadz Basalamah cerama Kenapa? Karena dia wahabi Karena dia anti-mazab dan sebagainya Ada orang yang tidak mau nonton Felixio Karena dia HTI dan sebagainya Bukan seperti itu baraya Coba baraya bayangkan ya Kuraih syihab cerita gini-gitu, gini-gitu, gini-gitu Pasti ada salahnya Tetapi banyak yang benarnya Kalau baraya menolak ceramahnya kuraih syihab Baraya akan kehilangan banyak sekali informasi Dan banyak sekali pengetahuan Hanya gara-gara menemukan satu celah kesalahan satu atau dua Baraya ketemu sama Ustadz Basalamah Banyak sekali informasi positif yang didapatkan dari beliau Ada satu-dua kesalahan? Pasti ada Namanya juga manusia Nah, ketika baraya mengambil satu-dua kesalahannya Kemudian membredel semua kebenarannya itu Baraya akan sesat Maksudnya begini baraya Kalau baraya hidup Kemudian mencari orang yang 100% kata-katanya benar Baraya nggak usah hidup Baraya nggak usah jadi manusia Karena mustahil baraya bisa menemukannya Dan kalau baraya menemukan Misalkan ada Ustadz Cerama Seluruh kata-katanya benar Saya pastikan baraya itu pasti salah Karena sebagai manusia Dia itu pasti juga mengandung kesalahannya Nah, tetapi dari kesalahan itu Bukan berarti Kata-kata seluruhnya itu Bisa dibuang Dan yang lebih celakanya lagi adalah Ketika baraya menyebutkan Ini sesat Ini salah Ini kelompok ini Ini kelompok itu Dan sebagainya Dan kemudian baraya tidak mau mengambil pelajaran darinya Maka baraya pasti hanya akan mengambil Satu pelajaran dari satu kelompok saja Dan kalau sudah seperti itu Bahkan ketika jawaban dari kelompok itu pun benar Saya pastikan Pandangan baraya itu salah Jawaban baraya itu salah Pikiran baraya itu pasti salah Walaupun sumbernya benar Kenapa seperti itu? Karena baraya melihatnya sepihak Kalau baraya melihatnya secara sepihak Baraya pasti akan salah Baraya bayangkan dalam sebuah pengadilan Hanya ada tuntutan Hanya ada di jaksa Tetapi tidak ada pembelaan Tidak ada klarifikasi Tidak ada apapun Maka dijamin pengadilan itu pasti akan salah Walaupun pernyataan-pernyataan yang dituntutkan oleh jaksa itu benar Begitu Jadi begini baraya Kalau baraya belajar filsafat misalkan Yang pertama baraya harus pelajari itu biasanya logika Dan dalam pelajaran-pelajaran logika itu Biasanya ada yang disebut sebagai kerancuan-kerancuan logika Nah baraya biasanya belajar kerancuan logika Atau logika falasi gitu ya Nah diantara kerancuan logika itu adalah Satu diantaranya bahwa Kalau baraya menuduh orang lain salah Tetapi berdasarkan pribadi orang itunya Bukan berdasarkan apa yang dia katakan Nah itu logika yang salah Nah jadi terkait dengan Ustadz Basalama Biasakan Nah ini bukan kebiasaan orang Indonesia ya Ada orang ngomongnya salah Kemudian pribadinya yang dihujat Kemudian seluruh kata-katanya ditolak gitu Bukan begitu Katakan bahwa apa yang dia katakan sama Ustadz Basalama itu salah Dan biasakan mengatakan itu kepada seluruh Ustadz Kepada seluruh ulama Kepada seluruh agamawan Kepada seluruh politisi Bahwa dia dalam hal itu salah Tetapi jangan hujat orangnya Dan karena itu jangan tolak ilmunya Sayang ilmu sebegitu banyak Ditolak hanya gara-gara satu dua kata yang dianggap salah Jadi biasakanlah melihat segala sesuatu itu Dengan lebih luas Dan skeptis Ketika baraya mendapati sebuah informasi Skeptislah disitu Karena pada dasarnya Setiap manusia itu niscaya Bersalah Pada dasarnya setiap orang itu Pasti pernah tergelincir Karena dari itu Biasakanlah untuk skeptis Biasakanlah untuk menilai segala sesuatu Berdasarkan logika Dan tolong pinggirkan dulu Emosi-emosi Ketika baraya memverifikasi Satu pandangan Atau informasi tertentu Itu saja Semoga bermanfaat Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh